Intro Malam Minggu Seru Ditemani Mereka Kenapa saya bawa pot? Aneh banget gitu ya Karena kita di acara Angkat Peduli Jujur nih ya Ini ngobrol aja gak apa-apa lah ya Gak bakal dipotongan deh Itu sudah pasti tuh Pada pocak ya bang Hmm yaudahlah Pecah bersama Suci Angkat Peduli Sabtu 21 Agustus pukul 8 malam Di Bioskop Kompas TV Klik bit.ly slash Bioskop Kompas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dulu untuk kita semua Yoi Mantap Kenalin teman-teman yang belum kenal Nama gue Egy Hau Hari ini gue disuruh bahas tentang 17 Agustus Kalo ngomongin 17an jujur Gue kangen banget gitu Sama Suasana-suasananya 17an gitu Kangen banget gitu Terus lagi makanya yang gue kangen lagi adalah Lomba-lomba 17an itu gue kangen banget Karena lomba-lomba 17an itu seru-seru banget ya kan Kayak panjat pinang Balap karung Makan kerupuk gitu Itu seru-seru banget gitu Cuman emang ada aja orang yang hujat tuh biasanya tuh Ada yang bilang gini Itu lomba 17an buat apa sih Gak menggambarkan perjuangan Pahlawan gitu Itu pahlawan kalo liat pasti sedih Lah aneh banget Kan ini namanya juga kan perayaan ya bang ya Ya perayaannya bebas-bebas aja menurut gue gitu Dan gue yakin kalo misalnya pahlawan ngeliat anak Indonesia sekarang ngerayainnya kayak gitu Pasti seneng Karena gue yakin dia bakal sedih kalo misalnya orang Indonesia ngerayain lomba Tapi pake menggambar-gambarkan tentang perjuangan pahlawan gitu Kan gak enak gitu lombanya dikejar Misalnya lomba balap karung tapi dikejar tank gitu kan Makan kerupuk sambil ditembakin Belanda gitu Panjat Pindang hadiahnya Peci Bung Tomo kan gak enak gitu Aneh-aneh aja Gak enak gitu 17an gitu Dan jujur gue tuh kangen banget lomba 17an Yang paling gue kangen adalah lomba panjat pinang bang Karena menurut gue lomba panjat pinang itu adalah lomba yang paling ekstrim dan seru Gue bilang ekstrim lagi kenapa? Karena di kampung gue nih apalagi nih panjat pinangnya kenapa bilang ekstrim Karena panjat pinang kan biasanya rintangan di daerah lain tuh paling apa sih Cuman pohon pinang dikasih apa? Dikasih oli Kalo kurang licin dikasih oli lagi Kalo kurang licin lagi kadang-kadang ada bapak-bapak sok inisiatif dan suka bercanda Kurang licin ya? Iya elah Ada tuh bercanda gitu tuh Tapi kalo di kampung gue beda bang Bukan cuma itu aja Kalo di kampung gue Itu bukan cuma dengan oli-oli yang licin Tapi kalo misalnya ada tim yang mau sampe atas Itu pinangnya ditarik-tarik bang digoyang-goyang bang Maksud gue ini ada orang loh di atas loh Kok digoyang-goyang gitu kan tinggi ya? Kalo misalnya jatuh meninggal gimana? Kan kasihan gitu Orang yang badannya masih banyak oli dimandiin kan susah ya? Kan kasihan gitu Orang meninggal dalam keadaan badannya masih licin gitu Takutnya mau masukin di kiliang lahat Masuknya kiliang lahat orang lain kan? Kasian gitu ngapain gitu? Terima kasih sama gue Gyo, thank you Sub indo by broth3rmax